Oke selamat pagi, masih bersama dengan saya Jero Wijero Kita lanjutkan tentang keterlepasan cangkang atas, produknya, kemudian apa saja produk lautan Kemudian bagaimana koloni kerang itu tetap melekat tetapi tetap menghasilkan Sama seperti gambaran saya dan saudara, gambaran manusia di global ini Keterlepasan atas tentang spiritual yang saya bongkar, pengetahuan, kemudian konspirasi yang terguling-guling Sama seperti mutiara terlepas, kemudian saya jadikan bahan Tetapi yang menarik adalah saya mau menambahkan ada satu produk lagi, bahkan ada beberapa produk lagi terkait Karena amber adalah getah bening, amber adalah mutiara cairan ajaib Amber adalah produk dari keajaiban berkaitan dengan antibody, berkaitan dengan darah Berkaitan dengan daging, bagaimana kita bisa melihatnya itu dari kerang, kemudian ada lanjutannya ambergris Ambergris itu adalah keterlepasan atas tetapi dia tetap memproduksi Dan cairannya itu menetes ke bawah, nilor dan berkumpul karena koloninya, habitatnya dan ekosistemnya Sama seperti kita juga tetap lanjutkan saja, kecuali saya Tapi saya juga termasuk mungkin ya, karena saya ada di dalam dunia global Dengan sistem propaganda dan konspirasi kemana-mana sampai ke aspek kesehatan Berkaitan dengan kesehatan, saintis dan berkaitan dengan ilmu pengetahuan Oke, kalau ambil bicara tentang darah Saudara tahukah bahwa kita ada di masa dimana perang darah tertumpah, tentunya air mata Nah ini yang menarik, kenapa? Ada darah, ada antibody, ada terkait dengan tubuh, ada juga air mata Bagaimana dengan air hujan? Kalau saya mau kaitkan bahwa produk itu kita dapati di tanah jarang, dalam bentuk permata Dan dia spesial, kenapa? Karena ada cerita tentang tiang garam, peristiwa lot, bagaimana kedegilan ada di kota itu Kemudian ada hukuman Tuhan dan sebagainya terkait dengan tiang garam Dan itu kita tahu garam itu di lautan, asam itu di dunia Oke, saya mau jelaskan sedikit Ini adalah permata Kenapa karakteristik permatanya sudah dari dalam Bukan hanya tampilan luar saja, bukan animenya saja Tetapi ini material yang sudah masak, yang sudah punya karakteristik dan kedewasaan tiga tinggi Sehingga dia punya material mineral, dia punya kimia, dan yang lainnya Dan salah satu penyebabnya ini ada adalah tentang air hujan Yang berbeda dengan masa jenis air laut Kemudian air dengan masa jenis yang berbeda itu jatuh ke bawah Kemudian dia berkolaborasi, join, dan terbentuklah ini Itu adalah hal-hal yang logis Kenapa? Karena kita tahu bagaimana hujan itu terjadi Bagaimana masa jenis itu mempengaruhi Dan bagaimana adanya bukti Sehingga kita bisa dapati ada mineral-mineral yang terkait Inilah yang disebut dengan batu jarang Kekayaan alam Indonesia kedua setelah Amber Dan ada satu lagi kembangannya Yang juga ini memiliki filosofi dan memiliki keterkaitan dengan manusia Manusia adalah laki-laki Sebagai petunjuk ajaib Kemudian ada wanita yang saya sudah sampaikan Dia membawa keajaiban demi keajaiban demi keajaiban Ketika pria dan wanita bertemu Ini tidak ada banci ya ceritanya Ini hanya pria dan wanita bertemu Maka dia akan membentuk sebuah keluarga Dia akan membentuk sebuah produk sebetulnya Generasi berikutnya yang saya bisa katakan itu Kita sebut Amber Grace Jadi Amber dan Grace Ingat Grace itu adalah belas kasihan Grace itu adalah anugerah dari atas turun ke bawah Satu garis filosofi dengan nilai yang sama Dengan saya bilang air hujan, keterkaitan dan sebagainya Lalu seperti air mata yang mengalir Kalau kita terganggu bagian darah maupun Darah daging kita, anak-anak kita Seperti sekarang ada perang di Israel, Palestina Betapa banyak orang menangis Kenapa? Karena melihat darah, peperangan dan sebagainya Itu adalah nilai-nilai filosofi yang terkandung Itu sebabnya saya dituntun oleh guru saya Dia mengatakan begini Kalau ada anak-anak disesatkan Anak-anak adalah produk darah dan daging Yang menyebabkan air mata anda seharusnya turun Dan menyebabkan perubahan Kenapa? Karena dari kata selanjutnya Guru saya berkata Penyesat itu harus ada Harus ada dan penyesat itu berkaitan dengan kondisi Dan berkaitan dengan situasi Konspirasi, propaganda yang anda lakukan Penyesat itu harus ada Tetapi celakalah mereka yang mengadakannya Berarti ada karma Ada final Ada judgment disana Ada hukum Ada masalah Ada permasalahan Ada pertimbangan Apalagi kita tahu guru saya menjelaskan Berbagai macam hal Dia terkait dengan Musa Terkait dengan Mesir Pernah satu kisah Dia mau dirajam Kemudian dia bertemu dengan wanita Wanita itu juga mau dirajam Lalu dia menunduk Dia menggambar Sehingga orang-orang Ahri Farisi Orang Saduki Dia pergi begitu saja Apa yang dia gambar Dia gambar Tanda Ang namanya Kemudian gambar yang kedua Digambarkan Anubis Pegang Pegang pertimbangan Jadi semua menyingkir Kenapa? Karena kita tahu Semua dasar kitab kita Ambil dari sana Kita lepas dari situ Itu kelas yang berbeda Tuhan dan Dan kahan Tuhan Bagaimana kain menempati Babylonia Dia menempati Babel Sorry Babylonia adalah Kopi paste yang berikutnya Dari Babel Bagaimana Habel Kemudian digantikan oleh Set Kemudian Ham terkait dengan Mesir Dan sebagainya Kita tahu itu semua Tetapi Apa yang sudah terjadi Diulang-ulang-ulang Menjadi propaganda Dan menjadi permainan itu Menimbulkan masalah Intinya Dan masalah itu Harus ada solusi Nah cilakanya Kata cilaka itu adalah Orang yang mengakibatkan Masalah Dia tidak bisa menemukan solusi Itu sebabnya guru saya Berkata Kalau ada orang yang melihat Ada penyesatan di masa itu Orang itu Pegang juga solusinya Apa solusinya? Material Dari amber Tanah jarang Dengan mineral jarang Langka Dan unik Pure Asli Asal Usul Muasal Saya sudah Ungkapkan semuanya Terkait dengan manusia Terkait dengan Perkembangan masa Terkait dengan masalah Terkait dengan masalah Kemudian Terkait dengan Tuhan itu Terkait dengan Semuanya Yang ujung-ujungnya Adalah terkait dengan Uang Oke Jadi ini adalah Benda-benda yang berharga Tidak hanya berharga Secara finansial Tetapi ini menjadi solusi Bagi masalah Anda Kenapa? Karena masalah disitu Itu berujung celaka Itu sebabnya Impotensial Ejuk Ejukulakasidini Saya kemarin praktek Bagaimana Coca-Cola Tambah mentos Menjadi konflikan Ya kan? Lalu saya Saya tawarkan Dengan Dengan larutan Batu jarang Juga ambergris Tiba-tiba Saya bisa minum Bagaimana saya menikmati Coca-Cola Tambah mentos Lalu ada Ada glukosa yang berbeda Rasanya Menjadi damai Tidak ada konflik Itulah Solusi Masalah Eh masalah itu harus ada Tetapi solusi Gue harus dicari Lalu bagaimana kita bisa mencari Sedangkan pikiran kita Semua Semuanya sudah 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 bermasalah Baik dari edukasi Sampai anak-anak Edukasi sampai anak-anak Udah bicara soal kakeknya juga Nurunkan Kenapa? Karena ada satu Yang menarik lagi Produk yang berikutnya Adalah produk Warisan Warisan dari Nenek moyang Ada berkata Gajah meninggalkan gading Ya Eh Ini adalah kerang Bagian tengahnya Dalam Kalian Sudah tahu Bagaimana Dia mewarisi ini Yang kita bisa sebut Prinsip Balungsugi Apa? Karena ini adalah nilai histori Bagaimana dia hidup Berapa usianya Dan materialnya Ini tidak terlalu lama Mungkin Dibanding dengan Material-material Batu jarang Betul lagi Tetapi dia punya Histori Itu sebabnya Ada histori dunia Ada histori kolonialisasi Ada histori penjajah kita Ada histori negeri kita Ada histori Hidup sodara Keluarga sodara Dan ada masalah Di sana Kenapa? Terkait Ada masalah Ada solusi Saya Jero Wijero Tukang kalung Batu Mineral Dan berkandungan Yang pior Untuk mengatasi Masalah Konspirasi Dan propaganda Kebohongan Yang sudah dilakukan Atas Tengah Dan Bawah Kita tahu ya Di negara kita Ada Pemerintahan MPR Atas GBHM Saya akan Mengupas lebih lanjut Kenapa? Karena kita harus Dinamika Tapi kita dipimpin oleh Negara yang Mencontoh Anime saja Dinamikanya Tidak diperdulikan Sampai-sampai Bagaimana Dasar Haluan Bagaimana Ketetapan-ketetapan Itu hanya Faktor luar saja Kenapa? Karena menutupi dalam Dengan penuh kepalsuan Sehingga tidak ada perubahan Dari garis-garis besar Undang-undang Semuanya Arahnya Dinamik Anak Arahnya adalah Anime Anime permainan Untuk apa? Menutupi Masalah Dalam dinamika Kenapa? Begitu dibuka Dinamikanya Pam! Kenapa? Keterlepasan atas Penggulingan-penggulingan-penggulingan Karena arus Arus Ekonomi Pada serakah Pada haus Akan uang Bahkan rakyat sendiri Sampai anak-anak Tidak dipikirkan Itu sebabnya Kalau Anda duduk Di dalam pemerintahan Menangislah Kenapa? Karena sudah Waktunya Anda pahami Anda mengkorbankan Generasi Anda sebagai orang tua Berserulah Dan perbaiki Kesalahan semua Oke Salam dari saya Jero Wijero Dengan Produk lautan Air Rah Sin Air Tidak Dosa Lepas dari dosa Tidak 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 Itu ada Kelasnya lain Ada pengajaran yang lain Kenapa? Bukan dosa Tetapi Bagaimana Salah Kita perbaiki Salah Itu yang penting Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi